Saya Lily, saya seorang single mom, saya punya anak satu yang sudah berusia 20 tahun dan saya sudah sebagai single mom selama 17 tahun Awalnya berat ya, karena saya bertugas sebagai seorang papa, mama, semua dan sebelum saya join di properti, saya sudah bekerja apapun, tapi ya cuma cukup untuk hidup Nah, waktu itu saya bertemu dengan teman saya, teman SMP Betsy, dia yang awal mengajak saya di properti Akhirnya ya sudah saya mencoba, tapi itu sebelum di proknek Nah, seiring berjaya waktu, saya berpisah dengan Betsy beda kantor Dan akhirnya tahun kemarin, saya ketemu lagi sama Betsy di awal tahun Dia mengajak saya untuk join ke proknek, yang sebenarnya saya itu agak takut ya dengan namanya proknek ini, wah gitu Soalnya saya dengar, oh itu agentnya marketingnya banyak, kantornya banyak Tapi Betsy meakin saya, ayo ke kantor aja, kamu lihat dulu suasananya Terus akhirnya saya join, sebelum saya join saya melihat dulu Loh, ternyata kok beda ya, sama yang saya dengar di luaran Arang-orangnya friendly, jadi bukan kayak kenal baru Dan akhirnya saya join, pun masih ngeredek ya, begitu join, lihat grup, wah congrats Crossing 20M, 100M itu biasa Jadi saya ini, waduh, saya ini seperti anak TK Masuk di SMA, atau bahkan universitas Saya sempat minder gitu loh Meskipun dulu saya juga berhasil di properti Karena saya bisa menghidupi anak, saya cukup lah pokoknya Tapi di sini, kaget aku Waduh, jadi ke kantor tuh, ya enggak, ya enggak Ketemunya itu yang marketing top-top Tapi seiring berjanya waktu, karena ke frelian mereka Saya ditelepon malah sama orang-orang, itu bukan dari tim saya C, enggak ke kantor C, ayo makan kantor C, ayo makan siang Loh, saya jadi Oh, ternyata gini ya Kalau di kantor-kantor saya yang lama Timu ya timu, timku ya timku Justu, kalau saya ditelepon di prognet ini Ke keluargaannya, ke friendianya itu Itu yang saya enggak dapat di kantor lain Jadinya, pertama saya sempat down Diajak PC ke kantor, enggak ke kantor Oh, enggak, oh saya banyak alasan Tapi, terutama yang saya paling mengenai itu V ya, dari Prognet Boulevard Itu selalu tanya, C, enggak ke kantor C, kamu ke mana? Kamu viewing? Ayo tak barengi Oh, jadi saya semangat Ternyata mereka ini Meskipun anak-anak SMA Anak-anak mahasiswa Itu masih care loh Sama-sama saya ini yang anak TK Istilahnya saya gitu Dan terus di Prognet ini juga Banyak training-training yang berguna Nah, dulu waktu saya masuk Saya masih nawar loh Saya enggak mau ikut training Training ya paling gitu-gitu aja Loh, tapi ada beberapa training itu yang wajib Ya, sudah ikut Terus ada suatu ketika saya itu ketemu sama Lina Dari Prognet Platinum Saya diajak untuk ikut training yang namanya di ISC Saya pikir oke lah Kalau mungkin ini secara segi psikolog ya Saya mau nyoba Ternyata itu fun banget Dan di training itu Saya berani Saya dulu nih kamera saya Untuk gini-gini pasti saya enggak mau Dikasih apapun saya akan menolak Nah, tapi pada saat training itu Yang menurut saya bagus sekali Itu setengahnya saya itu dipaksa sama Lina Ayo bikin video selfie Untuk kamu gimana pengalamanmu di sini Enggak apa-apa ceh Aku enggak mau Aku jelek apa segala macem Nanti orang yang lihat aku takut Wih setelah ayo Langsung Lina itu video saya On the spot Dan saya post di Instagram Terus ternyata Yang nge-like lebih banyak loh Dari video-video yang biasa saya post di Instagram saya Dari sana saya ketemu momen Oh, ternyata aku bisa Itu sih yang paling mengena Makanya waktu saya diminta untuk Bikin video ini Saya langsung oke Saya enggak pakai mirip panjang Yang penting saya mau berbagi pengalaman Oh, ternyata di Propnex itu gini loh Saya bukan ngecap ya Karena saya anak Propnex Tapi saya ngalami sendiri Bukan karena brand lain enggak bagus Tapi yang saya dengar di awal tentang Propnex Dan setelah saya masuk Itu beda Contoh lagi Waktu Saya mau closing suatu property Itu saya dibantu sama anak yang bukan dari Propnex Bolufat Dari Propnex Platinum Tepatnya Saya dibantu dengan bapak-bapak Sampai akhirnya Gimana saya bisa deal Property itu yang saya sudah hopeless Aslinya Nah, tapi Yaitulah saya merasa Meskipun kita enggak sekantor Tapi di Propnex ini Enggak ada pilih-pilih Oh, kamu anak Platinum Oh, kamu anak Satelit Oh, kamu anak Bolufat Itu enggak dibedakan seperti itu Malah saya sering lihat anak Citralen itu Gabung di Bolufat Anak Bolufat bisa ke Platinum Itu yang saya enggak lihat di kantor lain Jadi di Propnex ini Banyaklah teman-teman yang Membantu saya untuk Ayo, meskipun kamu masih anak TK Kamu pasti bisa Kamu pasti bisa Seperti dulu Padahal saya sempat sudah down juga Karena banyak teman-teman saya Sudah nih Kamu tuh sudah faktor U Gak bisa kamu kayak dulu lagi Tapi saya lihat di Propnex Ada beberapa yang malah lebih senior dari saya Itu bisa kok closing 25M 30M Kenapa saya harus Berlindung dibalik kata alasan Oh, aku sudah Diambang faktor U Yang aku enggak bisa Seagresif mereka Jadi itu sih intinya Kenapa saya join di Propnex